Oke, kita langsung berdoa ya, kita mempertolong Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur kami kembali memasuki satu perjalanan menikmati akan seluruh karya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, anakmu yang tunggal, dan dimana dia bertahta dari kekal sampai kekal. Dan bumi serta segala isinya adalah ciptaan yang menjadi landasan kekuatan serta berdirinya seluruh pemerintahan Allah. Walaupun nantinya langit dan bumi yang jatuh dalam dosa ini akan diubahkan dan diciptakan baru. Tapi kami percaya bahwa kerajaanmu akan menjadi penguasa dan tidak ada yang bisa mengalahkan dan tidak ada satu kuasa yang bisa menaklukkan. Karena kerajaan-kerajaan yang tak terbinasakan. Semua akan menjadi binasa, hanya kerajaanmu yang akan kekal selama-lamanya. Dan termasuk setiap hati kami, supaya kami belajar akan nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip, serta kekuatan baik melalui pelajaran-pelajaran yang kami terima, firman Tuhan yang hari ini juga secara berserial. Tuhan bimbing kami supaya kami bisa menikmatinya dan membawa kuasa kerajaan itu dalam hidup kami, mengubahkan kami dan menuntun kami. Dengan pertolongan roh kudus, kami serahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke. Kita kemarin sudah belajar berita yang sangat signifikan dan paling besar ya. Paling serius sebenarnya. Dan sebaliknya, berita itu adalah berita yang sekarang ini hampir tidak terdengar. Tidak terdengar itu artinya bahwa berita itu sudah tidak lagi diberitakan. Dan kita sudah mulai carang beberapa tahun barusan ini ada satu gerakan tentang kerajaan Allah. Ada beberapa dari gereja-gereja karismatik dan pentakosta, khususnya yang faith movement atau healing movement itu kemudian menjelaskan tentang kerajaan Allah. Beberapa sisi bagus ya. Beberapa sisi saya lihat bagus. Tetapi secara biblika, secara eksegesis, ekseketikal, dan secara urutan itu akhirnya mereka memakai pandangan-pandangan secara kultural gitu. Jadi kebudayaan yang mereka pahami, khususnya ini pendeta-pendeta dari Afrika ya biasanya, yang membahas ini. Pendeta-pendeta dari Afrika. Dan mereka membahas itu dengan nuansa kerajaan yang ada di daerah pengaruh budaya lah. Dan itu masuk ke dalam penjelasan kerajaan Allah yang ada di Alkitab. Nah ada beberapa poin yang sangat bisa membawa kita ke dalam kesalahan yang fatal sampai menyesatkan. Karena nanti ujungnya adalah prinsip kerajaan Allah itu menjadi prinsip kerajaan dunia lagi. Jadi gereja harus menguasai ini, gereja harus menjadi kekuatan yang besar, dan gereja harus bisa menjadi sampai kemudian penguasa. Nah itu mereka kemudian menujunya itu menuju ke penguasaan secara militer lagi. Secara yang dibayangkan oleh merupakan Tuhan Yesus. Nah itu kita harus harus mengerti bahaya dari pengertian itu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan kerajaan atau pemerintahannya itu dengan kuasa-kuasa yang ada. Amerika contohnya, Eropa dan semuanya. Itu jaya. Ya jaya itu karena apa? Karena semua semua dimulai dengan kekristenan yang sangat berkembang luar biasa, dan ujungnya setelah mereka menguasai semuanya itu di dalam kekuasaan tanpa petik pemerintahnya semua orang Kristen, banyak orang Kristen. Dan memang negara Kristen juga. yang terjadi adalah Amerika dan semua negara Eropa itu kehilangan kerajaan itu sendiri. Kehilangan Injil kerajaan Allah. Dan mereka malah melarang orang Kristen di dunia orang Kristen, di dalam negara Kristen, dengan bahasa-bahasa yang ada semuanya, malah dilarang berdoa di tempat umum. Yang menyebut nama Tuhan Yesus karena akan melukai hati orang dan tidak menghormati orang lain yang iman kepercayaannya lain. itu jadi alasan sebagai hal-hal yang bersifat toleransi. Nah ini kita tidak tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena secara gerejawi, gereja harus berdiam dengan Injil kerajaan Allah yang sejati. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Jadi satu sisi, kita ingin ada penguasaan secara kerajaan surgawi, yang secara ilahi. Jadi bukan secara militer, kekuatan ekonomi, kekuatan dan lainnya bukan. Itu adalah bagian-bagian yang Tuhan tambahkan. Tetapi intinya adalah apa sih sebenarnya kerajaan Allah itu di dalamnya. Nah itu yang kita pelajari hari ini. Kita sudah melihat bahwa berita kerajaan Allah atau Injil kerajaan Allah itu tentang Yesus Kristus. Kemarin kita sudah melihat di dalam kisah pasal 1. Coba kita baca kani. Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi kisah pasal 1 ini saja kisah tentang pribadi roh kudus, pekerjaan roh kudus. Satu kitab ini sebenarnya menjelaskan tentang peranan pekerjaan roh kudus kepada gereja dan umat Kristen atau orang percaya. Roh kudus yang dijanjikan. Ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dan dengan banyak tanda banyak tanda ya. Dia menunjukkan dirinya dan tanda-tanda juga menyertainya tanda-tanda itu termasuk kuasa kebangkitannya itu tanda yang terbesar atas kemenangan atas maut. Dikatakan bahwa ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Yesus itu kemanusiaannya itu sebenarnya bukan diciptakan. Nah, soalnya ini penting sekali. kita pernah bahasin ya. Jadi kemanusiaan Tuhan itu tidak diciptakan tetapi itu dianugerahkan. Seorang putra itu tidak pernah diciptakan seorang anak itu dianugerahkan. Ya, diberikan kepada kita. Dan oleh kuasa roh kudus karena rahim maria itu itu dinaungi roh kudus. Jadi itu bukan diciptakan. Nah, banyak aliran sesat Saksiova, Mormon terus kemudian Mormon saintis itu kan beberapa Kristen sain mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan ala tapi dia manusia karena dia lahir dari rahim. Semua rahim itu adalah manusia. Nah, satu sisi kita tahu bahwa ada roh kudus dan di dalam kuasa roh kudus inilah kemanusiaan Kristus itu betul-betul kemanusiaannya adalah sama dengan kemanusiaan yang kita. Tetapi sesuatu harus tahu kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang sempurna tanpa dosa yang diingkan oleh Tuhan sendiri waktu menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Nah, itu kan untuk memperbaiki gambar yang jatuh dan pusat maka harus ada gambar lagi yang sempurna yang kemudian memperbaiki seluruh kerusakan dan menciptakan ulang kerusakan itu. Nah, itu kemanusiaan Kristus. Jadi kemanusiaan Kristus itu tidak diciptakan. Dia terlahir setiap orang yang terlahir adalah ciptaan. tapi ada satu kelahiran yang bukan ciptaan dan bukan diciptakan tapi pencipta itu menjadi manusia dan pencipta itu berwujud kemuliaan Allah ada terlihat itu adalah di dalam inkarnasi Kristus. Nah, ini penting sekali. Dan selama empat puluh hari dikatakan. Sebab selama empat puluh hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Jadi berulang-ulang nampak ini tidak berat puluh orang dan sampai dijelaskan lima ratus orang lebih. Dalam satu Korintus dikatakan itu yang jelas pasal lima belas itu dikatakan lebih sekitar lima ratus orang. Satu Korintus seperti itu. Seperti kuliah intensif. Kuliah apa itu? Kuliah yang padat. Dan kuliah itu tertuju kepada beberapa tempat, beberapa orang atau kelompok atau satu-dua orang. Nah, dia menampakkan diri dan dia menceritakan inti sari dari seluruh kedatangan dia. Dari seluruh apa yang dirindukan oleh perjanjian lama. Khususnya nubuatan, terus kerinduan mereka akan kerajaan Allah, kerinduan mereka akan memiliki bangsa dan tanah kerajaan yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Nah, itu terwujud di dalam diri Kristus. Jadi, 40 hari itu dia bertemu dengan orang, kelompok orang dengan murid-muridnya dan lebih dari lima ratus orang itu yang tidak diceritakan dalam Alkitab semua. Siapa lima ratus itu? Nggak ada penjelasan namanya siapa. Itu lima ratus orang lebih. Kalau kita lihat. Jadi, kebukti Yesus bangkit itu. Itu begitu nyata dan secara betul-betul terjadi dan lima ratus orang itu saksinya. Kalau di pengadilan dua saksi sudah cukup. Tapi kalau ini kita lihat saksinya berapa? Lima ratus lebih. Apalagi Yesus hidup yang melihat kan jutaan orang. Mereka melihat Tuhan Yesus pelayanan bagaimana itu orang setiap hari itu tiga tahun setengah itu Tuhan Yesus sekeliling itu yang melihat wah itu itu banyaknya luar biasa. Apalagi pada hari Pasca itu yang datang dari luar dari luar luar Israel itu itu lebih dari satu juta orang yang di dalam itu ada sekitar satu juta orang lebih bisa lebih daripada sampai lima juta enam juta orang kalau kumpul itu. Nah, disitulah Yesus disalibkan pada hari Pasca itu kan Jumat Agung itu sampai kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Nah, itu hari-hari dimana pernyataan tentang apa itu kerajaan Allah. Jadi itu dinyatakan kerajaan Allah bukan kekuatan-kekuatan keperangan terus kemudian penaklukan gitu kan dengan kekuatan fisik dengan kekuatan senjata dengan kekuatan militer enggak. Tapi dia memberikan kekuatan itu dengan apa? Dia menyangkali dirinya dia pikul salibnya dia mati bagi kita supaya kita bisa mengikuti dia dan dia serahkan nyawanya dan dia menerima segala resiko akibat dari seluruh konsekuensi dosa kita. Nah, itu yang membuat kita itulah kerajaan Allah. Itulah hidup kita. Jadi kalau kita mau kerajaan Allah itu ada dalam diri kita setelah kita harus seperti Kristus menyatakan kerajaannya. Jadi bukan dengan gereja yang megah gereja yang orangnya luar biasa pintar-pintar supaya pendetanya itu yang kelasnya kelas yang intelektual yang luar biasa gengsinya tinggi prestis. Nah, Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus melakukan dia memilih orang-orang kebanyakan adalah malayan. Jadi cara hidup Tuhan Yesus ini ini harus kita teladani sebenarnya. Bukan berarti orang pintar enggak bisa dipilih. Oh, bisa. Siapa orang pintar? Kita jelaskan. Siapa orang pintar? Rasul Paulus. Paulus itu orang yang pintar sekali. Titus, orang pintar. Timotius, orang pintar. Efraphoditius, orang pintar. Dan perempuan-perempuan yang pintar seperti Dorkas itu orang terdidik. Itu orang pintar juga. Sepintar apa? Kalau kita lihat Paulus itu profesor dia. Dia PhD gitu kan. Yang pelulusan terbaik. Jadi satu sisi kita melihat bahwa Tuhan bekerja itu. Tuhan tidak pernah favoritisme. Jadi artinya yaudahlah yang pintar enggak dipakai oleh dia. Enggak. Semua dipakai oleh Tuhan dalam kerajaan. Tapi bukan hidup kerajaan Allah berdasarkan kuasa-kuasa kepintaran, kekayaan, kehormatan. Bukan. Tapi berdasarkan sifat-sifat ilahi dari Kristus. Kerendan hati, sukacita, damai sejahtera. Nah, itu yang ada. Dan kebenaran-kebenaran hidup yang berasal dari pengajaran Kristus itulah yang merupakan kuasa kerajaan Allah. Jadi kasih itu puncak. Dan kemudian kasih itu menyatakan di dalam kemurahan dan belas kasihan. Nah, itu pilar daripada keunggulan kerajaan Allah. Jadi kalau jadi orang Kristen, itu orang Kristen itu selalu ingin hidupnya bukan pada dirinya sendiri. Dia selalu ingin berbagi, ingin menolong, ingin mengasih, ingin juga menaklukkan orang-orang yang berhati jahat. Nah, itu jiwanya orang Kristen. Jadi bukan orang Kristen itu memusuh orang, terus kemudian nyikuti orang, terus menjatuhkan orang, terus membuat tanda petik, hoax, isu-isu gitu. Nah, itu bukan orang Kristen. Itu bukan kerjaan orang Kristen. Oke ya. Jadi sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi apa yang dibicarakan? kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kehendak sang Raja, kehendak sang Pencipta, yaitu yang membuat perjanjian dengan Abraham, Isa, dan Yaakub. Yang membuat perjanjian dengan Adam, yang membuat perjanjian dengan Nuh, dan yang membuat perjanjian dengan Musa, Daud, dan kemudian Kristus. Di situ dikatakan dengan sangat jelas. Dikatakan apa? Nah, surah kita lihat sekarang pada ayat yang ke-8-nya. Dikatakan di sini. Dari ayat 6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, murid-muridnya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka pikirannya masih apa? Israel masih nasionalisme lokal. Masih nasionalisme lokal. Apakah itu salah? Enggak. Itu nanti akan dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan demikian, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan berima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini Tuhan Yesus yang dari nasionalisme yang lokal itu hanya untuk bangsa Israel, hanya dengan bahasa orang Israel Aram atau Ibrani itu, mereka kemudian dibawa oleh Tuhan bahwa kerajaan yang Israel itu itu bukan hanya untuk Israel. Kerajaan Israel itu adalah kerajaan Allah, kerajaan seluruh dunia dan dia adalah kerajaan bagi seluruh bangsa-bangsa. Di situ. Maka, kalau kita mau mengatakan dengan jelas, jadi melalui bangsa Israel lah, bangsa-bangsa itu kemudian dipanggil oleh Tuhan dan diberkati di dalam perjanjian Tuhan. perjanjian segala bangsa melalui Israel, melalui Abraham, segala bangsa akan diberkati. Itu tujuannya. Jadi Tuhan Yesus menjawab apa? Ya nanti, setelah apa? Setelah kamu menjadi terang dan kamu berjalan dari Yerusalem memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dari sinilah kamu memberitakan siapakah saya, apa pekerjaan saya, kuasa saya yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan segala pemerintahan saya, kendalikan semuanya. Nah, beritakan ini. Nah, inilah inti dari the lordship of Christ. The kingship atau the kingly, the kingship of Christ. Atau kita ngomong the kingdom of Christ. Nah, itu harus dinyatakan. Sedangkan kita, selama kita bergereja, berita seperti ini hampir kita jarang sekali. kalau di beberapa gereja yang saya ada pembinaan, ya sebatas pembinaan. Tapi saya ingatkan pada mereka bahwa ini bukan sebatas pembinaan. Ada beberapa orang-orang yang mengerti itu. Dia mempratihkan itu. Dan dia mulai dari dirinya, dari keluarganya, kemudian dia lakukan itu. Sampai kemudian orang mengerti bahwa oh ini loh intinya menjadi orang Kristen. Panggilannya itu apa? Yang diberitakan apa? Yang terpenting itu apa? yang diabehkan selama ini. Jadi kita kalau ke mimbar gereja, kita akan tahu setiap mimbar itu pernah gak memberitakan tentang kuasa kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Ya memang Injil diberitakan. Tapi seberapa kuasanya? Nasuras banyak jemaat yang tidak dididik dengan pola yang betul-betul mengerti yang seperti Kristus mengajar pada murid-muridnya dari awal bagaimana dia mengajar. dia menyatakan pengajarannya dan semua ini adalah pelajaran dari surgawi. Itu yang saya sampai sekarang gak bisa ngerti. Kenapa sih? Kenapa gereja gak bisa meniru Kristus? Kan contohnya ada. Hidupnya ada. Tertuliskan dalam kitab Injil Matius Markus Lukas Yohanes apa yang dilakukan dari awal sampai akhir ada. Kenapa gereja itu tidak melakukan itu? itu sampai sekarang seperti ada misteri yang di dalam perkataan Tuhan Yesus. Hanya orang-orang yang mengertilah yang akan menerima perumpamaan kerajaan ala ini. Yang mereka gak ngerti. Tambah gak ngerti tambah duram. Saya memakai ilustrasi ini. Ada satu ilustrasi yang bagus di sini. Surah ini ada satu lukisan. Lukisan ini yang dilukis oleh seorang bernama Rembrandt van Rijs. Rembrandt van Rijs itu. Dia melukis satu lukisan namanya Penjaga Malam. The Night Watch. Penjaga Malam. Sebenarnya di sini ini abad 16 lebih sudah dituliskan dan kemudian dipamerkan abad 17 selama 4 tahun kira-kira pembearasannya sekitar selesai dilukis itu 1 tahun lebih dan kemudian ditempatkan kemudian pokoknya sampai itu dipamerkan itu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Nah, waktu dipamerkan itu kan. Dan setelah dipamerkan dari tahun ke tahun yang dari abad 16-17 itu terus kemudian sampai abad yang ke-20 ini lukisan itu tambah lama tambah buram. Kenapa? Karena mereka takut ini lukisan nanti rusak. Maka waktu mereka takut rusak mereka kemudian memberikan furnace di-furnis jadi dikasih pelapis yang supaya warnanya itu nggak rusak. Nah, furnace itu dikasih. Yang namanya furnace itu kan bisa kotor. Bisa kotor. Nah, kemudian berapa puluh tahun kemudian kotor lagi. Di-furnis lagi. Kemudian kotor lagi. Dan lama-lama beberapa bagian dari lukisan itu itu buram semua. Nggak terlihat. Ya, furam gitu. Seperti yang kita lihat itu kan. Yang di bawah ini, ini lukisan yang sangat jelas setelah diperbaiki, setelah diambil semua furnisnya. Jadi selama hampir 100 tahun di-furnis, 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 lukisan itu semakin hari semakin bukan baik, semakin kabur dan beberapa orang yang di belakang yang hitam-hitam itu yang dilukis dengan kekuatan ketajaman surrealize yang betul-betul alamiah melukis seperti lukisan seperti kalau kita ngomong manusia seperti manusia persis kulitnya warnanya persis sekali. Jadi Rembrandt itu pelukis alamiah natural. Yang betul-betul melukis manusia ukurannya sama semua. Nah, dia melukis itu kemudian dia berkarya itu dia sudah memberikan bagaimana ke depan lukisan ini semuanya. Dan saya sudah beritahu. harus dilindungi harus dikasih kaca harus hampa udara atau apa gitu ya supaya tidak kalah dengan udara dan bisa kemudian seperti besi karatan gitu kan warnanya bisa hilang. Nah, dia minta itu akhirnya mereka punya cara yaitu di furnish sampai puluhan kali puluhan kali lama-lama furnishnya tambah banyak kotor banyak kotor banyak kotor dan di belakang itu semua yang tajam itu yang arti dari lukisan itu itu mulai gak terlihat. Kenapa lukisan gak terlihat itu? Sebenarnya Rembrandt ini sedang melukiskan satu kekejaman hati manusia yang adalah penguasa. Bagaimana dia memerintah bagaimana dia bersuka cita bagaimana dia berpesta bagaimana dia membawa pistol dia membunuh orang bagaimana kemudian rakyatnya dikenal wabah dan mereka tidak mau perhatian. Nah, di situ Rembrandt itu sedang menyindir pemerintah saat itu penguasa-penguasa yang yang begitu jahat yang tidak memperhatikan rakyatnya dan dia lukisan itu seperti ini. Dan ada di belakang itu yang sedikit yaitu satu lukisan dari keponakannya yang mati yang tidak terlihat di lukisan itu kemudian mulai terlihat yang ada di sini. Di sini, beberapa orang ini. Nah, itu adalah orang-orang yang bersama dengan Rembrandt yang mati di depan mata dia karena kena wabah. Ya, wabah itu wabah yang penyakit samper yang luar biasa di Eropa dan banyak orang mati. Dan dia melihat bahwa pemerintah itu malah menghindar. Jadi, tidak mau terlibat tidak mau mengobati karena takut mati seperti COVID gitu kan. Mereka menghindari semua. Tidak mau. Dan terjadi kematian yang jutaan orang waktu itu ya. Nah, di sini arti dari pada makna lukisan itu waktu dipernis waktu dilindungi waktu dijagai waktu dipelihara dilestarikan itu bukan tambah memperjelas. tetapi makna lukisan yang paling dalam itu tertutup. Nah, saya ini menggambarkan ini sebagai apa? Ya, ini persis seperti gambaran Injil Kerajaan Allah. Jadi, orang itu ya, mengunggulkan Tuhan Yesus itu luar biasa kuasanya mujijatnya. Nah, kita beritakan mujijatnya. Seperti furnisnya itu kan. Nah, ini kita tonjolkan ini. Oh, Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan kerajaannya itu bisa mengalahkan iblis. wah, kita kemudian memberikan satu ibadah kebaktian pengusaran iblis. Kemudian melawan bagaimana melawan iblis. Nah, inti Kerajaan Allah itu sendiri apa? Itu akhirnya nggak terlihat. Dan termasuk di dalam gereja-gereja Injili atau gereja-gereja Reformasi yang tidak juga mengabarkan itu. Apa itu? Karakter Kristus yang ada. Nah, ini waktu dipamerkan setelah diperbaiki. Ini waktu itu kan dipamerkan. Ini di Belanda. Di rumahnya Rembrandt yang dia beli. Akhirnya dia bangkur, dia jual, dikembalikan oleh pemerintah. Jadi, museumnya Rembrandt. Dan ini lukisannya 3 lawan 4 meter. 4 meter lebih. Gede sekali. Dan semua lukisan ini dilukis persis kalau manusia berapa, ya itu ukurannya. Ukuran aslinya. Dan ini bukan orang sembarangan. Otaknya jenius sekali Rembrandt. Dan ini jelas, akhirnya semua terbuka di situ. Bagaimana suasana kesedihan, bagaimana suasana penguasa-penguasa itu, itu sangat jelas. Jadi proyek ini diperkirakan makan biaya waktu direnovasi, diperbaiki, direhabilitasi itu 60 miliar. 60 miliar. Jadi itu tahun 1642. Itu panjangnya tingginya 363, panjangnya 4 meter 37 cm. Itu gede sekali. Itu sangat gede. Oke. Kita melihat ini, bahwa kerajaan Allah itu diberitakan dari awal kisah Parahoros pasal 1 ayat ke-3. Dari ayat yang ke-3 ke-6 dan kemudian Tuhan harus mengatakan bahwa mereka harus bisa mengerti bahwa kerajaan Allah itu itu sudah diberitakan sejak gereja berdiri Tuhan Yesus kemudian mengajar, Parahoros mengajar, dan gereja itu ada sama temanya kerajaan Allah. Dan termasuk di dalamnya adalah tentang Filipus yang mengatakan dalam kisah 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Injil tentang kerajaannya tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Injil kerajaan Allah diberitakan dan nama Kristus diberitakan Injil rajanya dan kuasanya mengalahkan dosa dan bertobatlah kamu membuat orang akhirnya memberi diri-diri dibaptis. Kalau kita tidak memberitakan kuasa Injil kerajaan Allah maka tidak ada hati yang bertobat. Contoh ini saya beritakan Oh Yesus bisa ngusir iblis. Oh Yesus punya kuasa luar biasa. Terus kemudian kita tidak memberitakan inti dari Injil kerajaan Allah Yesus mati untuk dosamu dan dia bangkit memberikan kuasa padamu. Itu tidak kita beritakan. Semua apa yang ada berita ini yang membuat orang menjadi Kristen atau dengan kaku dengan Kristus dengan kuasanya itu dan tidak menerima salib Kristus di dalam hidupnya dan dia mati di dalam dosanya bersama dengan Kristus dan bangkit bersama Kristus sesudah tidak ada kekristenan yang sejati mungkin orang marah dengan saya saya pernah ngomong di salah satu gereja besar karismatik dan waktu saya diundang saya mengatakan tidak ada orang Kristen sejati tanpa mengenal Injil kerajaan Allah dan khususnya Yesus Kristus di dalam kematian penderitaannya dan bangkit kemudian dia menjadi raja selama-lamanya dan menyelamatkan kita dan satu-satunya adalah dia jika itu tidak percaya tidak ada kekristenan sejati walaupun saya percaya Yesus itu mengalahkan iblis saya percaya Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta saat lahir dia bisa membangkitkan orang lumpuh kemudian berjalan berlari-lari itu tidak pernah menyelamatkan disinilah gereja kemudian diarahkan ini sepertinya kalau saya kalau saya mengerti perasaan hati Tuhan Yesus waktu murid-murid bertanya kenapa kerajaan Allah sekarang kok tidak dibulihkan sekarang saja Tuhan ini mengatakan enggak kamu harus memberitakan Injil dan baru kerajaan itu akan berdiri jadi murid-murid pun dalam pengertian ke Yahudian yang di dalam nuansa bangsa Israel itu mereka tetap pengertiannya bukan pengertian seperti yang Mesias aslinya tapi mereka pengertiannya adalah bagaimana kita menguasai dunia ini padahal kita enggak boleh memiliki dunia ini dengan segala isinya karena dunia ini akan diselesaikan oleh Tuhan dan akan dihentikan dan akan dihapuskan oleh Tuhan diganti dengan dunia kerajaan bumi dan langit yang baru jadi kita ini bukan mendiami dunia yang jatuh dalam dosa tapi kita akan mendapatkan dunia yang baru langit dan bumi yang baru disini kita melihat bahwa apa yang dipikirkan apa yang diberitakan itu kalau kita mau jujur mau apa yang dikatakan Tuhan sesuai dengan para rasu maka kekristenan itu itu kehilangan seluruh inti dari iman kristen jadi kita ini seperti tadi kan furnisnya kemudian yang bagusnya tapi yang lebih maknanya itu tertutup dan kemudian kita taunya Kristus apa Tuhan Yesus itu hebat sekali kehebatan kehebatan secara pandangan perspektif manusia wah wah semuanya luar biasa ini luar biasa tetapi tidak pernah berdampak dalam hidupnya tidak mengubahkan seluruh karakternya yang harus mati ditanggalkan dan harus memakai karakter Kristus itu tidak terjadi walaupun banyak orang katakan oh sama aja Pak ini juga kata Bapak orang Kristen kenyatanya ya jatuh dalam berdosa ya betul tapi bukan seperti kamu yang tidak pernah tahu beritanya apa dia bergumul dengan iman Kristennya dan dia bergumul dengan kuasa anugerah Tuhan dia tetap masuk kerajaan Allah tapi kamu yang tidak mau menerima itu kamu berada di luar nah oke kita lihat ini ya kisah para rasul perhatikan pasal 14 A22 di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihkan mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengcara pada zaman itu zaman yang luar biasa beratnya orang-orang Kristen disiksa pemerintahan orang Yahudi keagamaan dan kenegaraan itu merawan orang Kristen jadi orang Kristen itu begitu ditangkep begitu beribadah ditangkep mereka sembunyi-sembunyi ya di gua-gua itu nah setelah di dalam ayat yang ke-20 sekarang ya dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah ini Paulus jadi tetap kerajaan Allah tetap kerajaan Allah dimana malah kerajaan Allah dia memberitakan Kristus adalah sang Mesia dia akan memerintah inilah kerajaan Allah sampai kisah 28 ayat 23 lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus ya untuk Paulus suatu hari untuk Paulus apa itu yang ditentukan mereka dalam jumlah yang besar mereka mengumpulkan orang-orang ke tempat tumpangannya Rasul Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah jadi dari pasal 1 pasal yang ketiga pasal yang ke-8 pasal yang ke-12 pasal yang ke-18 pasal yang terus sampai pasal yang ke-28 terakhir jadi pasal pertama sampai akhir seluruh kisah para Rasul itu memberitakan tentang Yesus Kristus yaitu pemerintahan Yesus Kristus kerajaan Allah kerajaan Kristus dan inilah rahasia yang dinantikan oleh para nabi kuasanya yang sudah terjadi jadi iblis sudah jatuh bintang jatuh seperti bintang jatuh kenapa? karena Kristus yang menjatuhkan kemuliaan kebesaran kepalsuan daripada kekuatan kuasa iblis itu dia jatuhkan dan dia mati di kawasalib dia hantam iblis dan dia jatuh ya dikatakan disini ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus jadi Paulus ini orang Israel Paulus mengerti Taurat Paulus mengerti hukum-hukum Musa itu dan dia tahu seluruh hati para nabi dan dia memberitakan itu melalui apa? melalui kitab perjanjian lama jadi injilnya kerajaan Allah dijelaskan melalui kitab perjanjian lama dan kita sudah pelajari kitab perjanjian lama dan khususnya Daniel yang membahas khusus tentang kerajaan Allah bahwa kuasa Nebuchadnezzar Belsasyar Daniel dengan Raja Darius semua itu semua dikendalikan oleh kerajaan Allah oleh Yesus Kristus berdasar hukum Musa dan kita para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus hal itu berlangsung dari pagi sampai sore jadi bayangkan selama satu bulan itu Paulus di tempat penginapan itu dia menjelaskan kerajaan Allah siapakah Yesus Kristus bagaimana ia datang bagaimana dia mulai datang dia jelaskan mulai dari kelahirannya sampai kematiannya sampai kedatangannya jadi Tuhan Yesus 40 hari Paulus di dalam tumpangan itu itu berjalan terus sampai dia mati jadi ini adalah berita yang sangat indah sebenarnya nah ayat 31 dan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus jadi waktu saya mengajar Tuhan Yesus Kristus saya mengajar tentang karyanya penebusannya mengajar bagaimana dia menepus Tuhan Sakita bagaimana dia menderita mengalahkan maut dan dia bangkit itu berita yang harus diberitakan di dalam setiap hati orang percaya dan bukan hanya gereja setiap pribadi orang percaya harus memberitakan kita punya satu tuntutan dari Tuhan memberitakan kemurahan Tuhan pengampunan Tuhan kerajaan Allah tidak terkalahkan orang Kristen bisa dibunuh orang Kristen bisa dibakar tetapi kerajaan Allah iman orang Kristen tidak terkalahkan gereja yang sejati tidak terkalahkan oke kita sekarang lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 pasal 4 ayat 1 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 20 perhatikan dikatakan Tuhan adalah satu-satunya Hakim Hakim itu juga dia adalah Raja dia juga gembala dia pencipta demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah rahasia kerajaan Allah apa itu? rahasia injil kerajaan Allah saya tidak baca selanjutnya tapi saya baca ayat yang ke-20 demikian bunyi firman Tuhan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan bukan dari perkataan tetapi dari kuasa nah kuasa ini apa? kuasa dalam orang Kristian itu apa? apa sih kuasa kekuatan Allah yang terbesar? Roma Pasal 1 S16-17 yaitu injil Kristus yang hidup dalam diri kita yang mempunyai kuasa dan sampai ada orang mengatakan hidupku adalah hidup Kristus mati dan hidupku adalah untuk Kristus nah seorang orang-orang yang berani mengatakan demikian itu adalah orang-orang yang sudah tahu memiliki roh Kristus sudah dimertrakan oleh Kristus dia tidak lagi menginginkan apa yang ada dan kemuliaan dunia ini kita bekerja karena kita manusia yang hidup kita bekerja kita berbisnis kita berdagang sesudah tapi berdagang berbisnis atau kita melayani adalah bukan untuk pelayanan itu sendiri bukan untuk pekerjaan itu sendiri bukan untuk bisnis kita bukan itu adalah untuk memuliakan kerajaan Allah memuliakan Yesus Kristus jadi di dalam kita mengolah pekerjaan mengolah pelayanan sesudahnya kita mengolah kita ini adalah orang-orang kerajaan Allah anak-anak kerajaan terang dan kita mengolahnya dengan apa bukan dengan cara dunia duniawi wah keuangan gereja diolah dengan apa dengan cara-cara ekonomi dunia ini jadi kalau bisa dengan cara bagaimana memanipulasi orang terus kemudian bagaimana bisa tanda petik mengelabui orang kemudian uang ini kemudian dikembangkan dengan cara-cara seperti orang rentenir padahal di Alkit mengatakan bahwa gereja tidak boleh uang gereja itu tidak boleh direntenirkan apalagi lebih daripada yang ada di bank jadi hubungan gereja apakah itu hubungan pribadi dengan pribadi antara uang dengan uang hutang piutang itu hubungannya hubungan apa hubungan kerajaan Allah ini agak sulit kenapa agak sulit saya pernah bercerita beberapa cerita beberapa kejadian jadi ada orang yang punya uang banyak kemudian dia berhasil karena ada teman yang dia mendukung dia dan kemudian teman ini jatuh di dalam hidupnya dan kemudian dia mengalami sakit dan tidak bisa bekerja karena dia kena struk dia tidak bisa kerja maka temannya ini yang pernah ditolong itu seharusnya dia menolong teman ini karena dia menjadi kaya jauh lebih kaya daripada temannya itu tapi temannya kemudian anaknya masih kecil masih SMP terus kemudian istrinya meninggal meninggal karena penyakit kanker dan dia sendirian dia tidak ada terus dia hubungi temannya yang pernah dia tolong dan dia memberitakan bahwa kondisi dia bagaimana sama sekali dia seorang pengurus dia seorang majelis dia seorang penatua sama sekali tidak punya hati dan tidak punya perasaan tidak mengerti budi dan dia dengan alasan aduh pekerjaan saya begini ya saya lagi membangun satu pekerjaan dan saya tidak bisa bantu kamu padahal uang dia itu hampir triliunan tetapi hatinya tidak ada padahal orang ini pernah menolong dia nah seudah orang seperti ini itu menjijikan dia dapat kenapa dia tidak punya hati sama sekali dia tidak pernah diubahkan dia sampai menjadi penatua menjadi majelis menjadi pendeta sekalipun dia tidak punya hati untuk berbagi melayani apalagi waktu aku telanjang waktu aku ya di dalam kondisi di penjara aku kelaparan aku kehausan dimana kamu padahal ini orang yang tidak kita kenal kan tapi orang ini berbaik dengan kita menolong kita menolong keluar kita bahkan menyekolahkan anaknya waktu dia tidak bisa dia disumbang oleh orang ini anaknya bisa sekolah dan sampai selesai sekolahnya setelah disini kita melihat hubungan secara moral saja penatua ini pemimpin gereja ini tidak punya hati apalagi kerajaan Allah dan dia kemudian mengatur gereja dengan cara duniawi dengan cara baik itu moralitas yang hancur dan dengan cara sistem keuangan yang hancur kemudian dia mengatur susurah gak bisa kenapa disitulah banyak gereja itu dimasuki dengan roh kegelapan iblis itu kebanyakan mereka berputar bertengkar soal uang kenapa karena mereka berpikir berbagi mengatur dengan cara duniawi masuk dalam gereja akhirnya jemaat yang lemah jemaat yang terperhatikan gak ada bagian mereka cuma ingin apa bagaimana kita beli tanah kita membangun 30 miliar jemaatnya gak ada perhatian padahal jemaatnya itu setengah mati dan mereka jual saya pernah kedatang ke satu jemaat itu jualan apa ini yang seperti nasi apa nasi namas gitu kan dia dari pagi subuh dia pekerja malam dia pekerja terus dia jualan pagi begitu selesai siang sore itu dia belanja lagi seperti itu dia memberikan itu pada gereja yang diberikan pada gereja dan kemudian waktu dia ambil kemudian gereja memakainya untuk apa untuk kemewahan kita belikan alat untuk musik sound system harganya 5 miliar itu uang dari orang-orang miskin di gereja ini yang mempersembahkan dan kemudian kita bawa seperti itu nah ini adalah yang saya sebut sebagai yang tadi itu jadi karena kita ingin kristus yang dimuliakan dipersonifikasi sebagai kristus yang penuh dengan glamour penuh dengan keagungan keagungan dunia dan kemudian ibadahnya kegempitra semuanya waduh luar biasa tapi gak ada kuasanya gak ada kuasanya nah kita juga mengorisi diri kita banyak dosa dan tidak ada satu orang yang bisa mengatakan oh gereja saya paling benar gak ada kenapa? karena gereja itu kita gereja itu adalah orang-orang berdosa yang diubahkan Tuhan dan kita belajar apa yang betul-betul yang ingin diberitakan apa yang kita pegang itu harus betul-betul pure purity atau puritan jadi betul-betul yang seaslinya orisinilnya dan tidak bercampur yang kita pandang kita lihat dan itu akan membuat kita bisa mengerti oh ini beritanya keliru ini beritanya keliru dan sekarang orang memamerkan apa yang dipamerkan? waduh gedung yang besar jemaat yang besar kekuatan pelayanan yang berhasil seperti itu saya di dalam gerakan misi saya mengikuti beberapa gerakan misi orang-orang yang bermisi yang orang-orang lama ini saya baru dengar dari sendang dari Tolong Agung secara mereka didirikan dengan begitu banyak dan pengorban yang luar biasa dan generasinya sudah gak ada dan termasuk beberapa misi yang lain ada beberapa pelayanan pengabaran misi setelah tahu begitu susahnya waktu orang terjebak dalam apa? keagungan secara fisik secara fenomenal setelah gereja itu jatuh semua gereja itu akhirnya kehilangan hati bermisinya dan mereka kemudian ingin menjadi gereja gereja seperti di kota kemudian beli alat bank terus kemudian mereka kemudian nyanyinya yang laku di sana dan mulai terjadilah kekacauan dan beberapa gereja pecah semuanya hancur yang dulunya berjumlah hampir 60 pos misi gereja itu itu tinggal sekarang tinggal gak lebih dari 20 mungkin ini akan berkurang terus sampai kalau saya lihat pernah saya keliling itu yang betul-betul menjaga hamba tuanya itu betul-betul apa ya menyerahkan hidupnya dan dia setia di sana itu gak lebih dari 5 gereja dari berapa gereja yang ada 50 lebih itu itu yang benar-benar hamba tuanya yang setia itu gak sampai 5 gereja 10 gereja gak sampai dan pelan-pelan itu akhirnya diganti hamba tuan lain dan dia kemudian hancur nah surah ini saya beritakan ini bukan berarti sesudah kita kemudian bisa menghakimi gereja lain bukan tapi kita hanya menginginkan bahwa Tuhan itu akan bekerja dengan puasa rohnya memperbaiki gereja dan mengembalikan gereja kepada injil kerajaan ala yang kita akan pelajari ini ya di dalam beberapa bulan ini kita pelajari nanti kita bersyukur kita bisa belajar hari ini jadi bukan perkataan tetapi puasa apakah yang kamu gendaki haruskah aku datang kepadamu dengan campur atau dengan kasih dan dengan hati yang lembut nah surah Paulus mengatakan demikian jadi artinya kerajaan ala itu bukan kerajaan dunia yang harus dicabuk harus diancam atau kerajaan yang harus dimanjakan dengan begitu banyak hal-hal yang bersifat sebagai memanjakan orang jemaatnya seperti itu nah Korintus dikatakan kamu adalah jemaat yang sangat luar biasa diberkati Tuhan dan dikatakan oleh Rasul Paulus dikatakan di sini ya mereka begitu sombong luar biasa dikatakan sebab menurut pendapatku aku memberitakan kepada kamu semuanya memberikan kepada kamu semua berita yang luar biasa Injil Kerajaan Alam tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang dijatuhkan mati kami semuanya menempatkan diri sebagai orang-orang yang mau mati yang menderita yang disiksa dianiaya untuk supaya kamu diperkaya di dalam Tuhan jadi bukan memperkaya diri sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia bagi malekat-malekat dan bagi manusia kami bodoh oleh karena Kristus tetapi kamu arif dalam Kristus kami lemah tetapi kamu kuat kami miskin tetapi kamu kaya kami dihina kamu jadi memuliakan sesudah bayangkan jadi Injil Kerajaan Alam itu memberitakan pada kita inti daripada seluruh apa yang kita beritakan sesudah itu kuasa ilah jadi saya gak pernah takut dengan apapun yang kalau kita memberitakan Injil kebenaran Injil dari Allah sendiri atau Injil Kerajaan Alam Yesus Kristus Injil Surugawi itu kita jangan pernah gentar kenapa? karena itu kuasa bukan dari kita itu kuasa Kerajaan Alam dan itu mengubahkan manusia maka datanglah mereka percaya mereka kemudian dipaktis itu Injil Kerajaan Alam ini harus diberitakan baru datanglah orang dipaktis datanglah orang percaya kalau ini gak diberitakan itu orang dipaktis orang percaya itu kekristianan yang cuma KTP bukan kekristianan yang asli tidak ada kelahiran baru tidak ada pertobatan yang sejati tidak ada perubahan hidup tidak ada buahnya dan itu ada di dalam gereja-gereja yang teliti di Amerika ada penelitian yang dilakukan dengan Jus Barnard dan beberapa puling terus survei sangat mengerikan sekali orang-orang yang betul-betul mengenal tentang visi injil kerajaan Allah betul-betul mengenal kristus tidak lebih daripada 7% itu gereja-gereja yang dia sampel itu di Amerika dan di Eropa dan dibandingkan dengan gereja-gereja yang bawa tanah di China mereka terkejut kenapa? gereja di bawah tanah waktu mereka coba survei nilai mereka yang mengerti tentang Yesus Kristus dan kerajaan dan semuanya itu 87% sedangkan di Amerika yang negara Kristen itu tidak sampai 10% dan termasuk di Indonesia kalau kita lihat gejalanya sama dengan Amerika jemaat yang sungguh-sungguh tambah lama tambah sedikit yang betul-betul mau hidupnya sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah bukan untuk Kristus yang palsu bukan untuk Injil yang palsu kita berdoa kita berdoa supaya kita percaya bahwa akhir zaman Tuhan akan memberikan satu gerakan satu kekuatan bahwa Injil itu yang sejati itu akan meledak dan itu akan dimana-mana orang akan mencari Injil Kerajaan Alam orang akan mencari kebenaran itu jadi kalau saya masih memberitakan nanti di akhir zaman itu orang akan mencari mencari yang benar itu siapa? Yesus yang benar itu yang mana? ini Yesus yang apa? dan mereka merindu sekali aduh Tuhan saya ini tersesat ini kerja ini tersesat dan mereka mencari Injil yang benar saya juga berdoa supaya ada hamba Tuhan yang seperti visi-misinya seperti kita seperti saya supaya apa? supaya ini berjalan terus sampai akhir zaman karena itu dijamin oleh Tuhan jadi saya tidak boleh menjadi memonopoli enggak itu nanti ada saya tiap hari berdoa siapa yang akan memberitakan kita enggak tahu mungkin yang ada di GPRI mungkin anak saya mungkin istri saya mungkin semua orang yang ada dan itu harus tanggung jawab bukan hamba Tuhannya atau orang sekolah tidak bukan tapi setiap kita itu harus bertanggung jawab untuk memberitakan kerjaan kalau tidak dua kerajaan lah enggak ada kita dibinasan enggak peduli kamu siapa nah disini kita belajar kita tunduk kepada perintah dari Tuhan oke mari kita berdoa kita bersyukur pada Tuhan terima kasih selamat menikmati terima kasih